Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sa'al sudah dibantu dalam pembacaan atau dipimpin dalam hal kita karakter SPC. Selanjutnya sambutan. Dalam hal ini, Mas Ahli mungkin mau ada sambutan sebelum lanjut ke materi. Langsung dulu aja Mas, nggak apa-apa. Langsung dulu ya, oke. Langsung kita dengarkan materi dulu dari Mas Arvin. Oke, ini Kang Aldi hadir kok di sini? Iya, tapi beliau nggak stand-by kan? Oke, materi malam ini akan membahas tentang bisnis dan keluarga yang tentunya harus seimbang ya. Jadi nanti akan dibawakan oleh mentor kita semua, Mas Arvin OYC4 dari Surabaya. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan Mas Arvin untuk memulai materinya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya suaranya kenal semua saya ini Terima kasih ya mas MC ya Baru pulang kerja nyempetkan jadi MC Dadakan gitu ya Sempet nyambi MC sambil nyetir katanya itu ya Luar biasa ini Karena mentornya istimewanya Masa Ada berapa orang mas MC ini yang hadir? Ini sekitar 3600 orang sudah berkumpul Wah luar biasa ya 3600 ya Luar biasa banyak ini ya Banyak banget makanya materinya harus bagus Ini saya tidak sedang membawakan materi sebenarnya Tapi saya sedang mau sharing-sharing aja Ini Mas Ali sudah jadi co-host ya saya? Sudah Mas Arvin Sudah ya? Oke siap Saya cek-cek dulu ya Ini pesertanya ini siapa saja Nanti khawatir saya kualat soalnya Nanti kalau misalkan Ini ternyata banyak-banyak guru saya semua ini Nah ini banyak teman-teman saya juga ini ya Nah ini maka oke lah Kita akhirnya putuskan Kita nggak pakai materi Tapi kita sharing-sharing aja Tapi insya Allah saya pengen berbagi aja Karena temanya terkait dengan protu ganas Yang kodaruah memang ini adalah event semesteran kita Di SBC Nasional Yang itu tiap 6 bulan sekali kita adakan Nah untuk memanaskan suasana Sebelum nanti pada saat hari H Ganas yang akan dilaksanakan Tanggal berapa Mas MC? 29.30.31 Benar ya? Nah Jadi ada tanggal Benar ya? Oke siap Jadi Kita akan coba Share screen dulu Nah ini share screen dulu Baik Apakah slide saya sudah terlihat? Belas terlihat Belas terlihat ya? Oke siap Oke Baik Gak terasa Ganas ini sudah mendekati detik-detik hari ya Detik-detik hari Menjelang hari-hari terakhir Menjelang hari ya Ini tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Kalau sekarang adalah tanggal 26 Berarti kurang lebih di Hamin 3 kita Di Hamin 3 ini Maka Untuk menghangatkan suasana Mungkin Ya ada yang Belum tahu tuh Ganas ini kira-kira membahas apa Atau mungkin Acara apa Ya barangkali mungkin Dari Proses bergabung dengan SBC Itu Adalah di akhir-akhir tahun ini Atau mungkin pada saat Di OYC 5 Itu Kenal SBC-nya Ta'arufnya cepat ya Kilat gitu Seset Nah itu langsung Kita Tiba-tiba ada ganas aja kan gitu ya Nah maka Sebelum kita membahas tentang Lebih jauh tentang ganas Maka Ya Tadi ada Ta'aruf yang kilat Ada yang orang lama Ada yang Apa namanya Tahu Ikut ganas berkali-kali Ini seperti Mas Ahli ini kan Kalau kita lihat dari daftar Peserta ini Kayaknya Mas Ahli ini Yang paling senior ini ya Ya Mas Ahli ya OYC 2 Lindengan ya Nggak ada OYC 1 ya Mas Yang disini Ada Mas Kang Aldi juga itu OYC 2 Oh ya Berarti Mas Ahli Kang Aldi gitu ya Itu yang Termasuk yang Paling Paling banyak ya Yang paling mungkin Sebenarnya yang paling Tahu tentang ganas Saya cuma OYC 4 Dan itu Posisinya ya Mengikuti ganas Hanya beberapa kali Tapi insya Allah Saya akan berbagi Pengalaman Buat teman-teman semuanya Terutama mungkin Dari OYC 5 Dan juga KPP Kira-kira ganas itu Seperti apa Dan Disclaimer ya Ini Kita Bukan karena Panitianya dari Panitia lokasinya Dari Surabaya Tapi Infonya itu memang Ini ganas yang berbeda Dengan ganas-ganas sebelumnya Nah ini Bukan bermaksud Apa-apa ya Tapi Supaya Nggak penasaran ya Kita simak aja Seperti itu Baik teman-teman Mungkin ada Sebagian yang belum Kenal saya Maka Supaya nanti Ketika ketemu di Hariha di ganas Tidak kaget ya Seperti apa Saya itu Maka izinkan saya Perkenalan dulu Nah ini adalah Saya namanya Perkenalkan Nama saya Arvin Martianto Saya business owner Ya Sekaligus ketua SBC chapter Surabaya Bisnisnya di bidang Jasa Wedding pernikahan Hampir sama dengan Mas Ali juga Yang buka wedding juga Mungkin Mas Ali Lebih ke Kreatifnya Dan foto video Kalau saya memang Di paketan wedding Saya juga punya WO juga Kemudian juga punya Studio Dan juga Paket wedding rumahan Sebenarnya Background saya itu Bukan pebisnis Awalnya Awalnya nih Jadi saya itu Sebenarnya adalah Orang Orang apa ya Orang pendidikan Atau orang Sarjana sosial Namanya Nah sarjana sosial ini Malang melintang Banyak di dunia pendidikan Kemudian di Pernah jadi Staff pengajar Atau asisten dosen Kemudian nulis buku Di sertifikasi Manager sosial Dan juga Pernah berkecimpung Di yayasan-yayasan Yang pada saat itu Kami diamanai Sebagai seorang Sekretaris Dan juga Ketua cabang Di sebuah Yayasan Nah Kota Ruwonya Apa namanya Sempat Kita sudah Berpindah Haluan gitu ya Dari dunia sosial Masuk ke Dunia karyawan Waktu itu Dan Agak tersesat Ya Terus akhirnya Dua tahun aja Tersesatnya Gak lama-lama Alhamdulillah Kita masih diingatkan Ke jalan yang benar Akhirnya kita mulai Merintis yang namanya Bisnis Nah di bisnis itu Sebenarnya Kalau SBC ini adalah Komunitas kedua kami Komunitas pertama kami itu Menjadi mungkin Perantara ya Bertemunya saya Dengan Ko Cerituan Yang ternyata memang Dari yang kedua inilah Yang programnya Yang jalan Yang program yang pertama Atau komunitas yang pertama Itu tidak jalan Maka Sampai dengan sekarang Mulai dari aktif Mengikuti OYC 4 Binaan Ko Cerituan Abadi Kemudian Suruh membina KPB Alhamdulillah KPB yang saya Bina di Usman bin Afwan UYC Alkorni Kemudian 21 Community Dan Alhamdulillah Kemarin Apa Kita menuntaskan Seluruh pertemuan KPB Dan Diberikan amanah Menjadi Mentor nasional SBC Dan juga Saya juga Mengikuti Mentor BRM Program MFM Sinergy Business Solutions Dan juga Pendampingan Di CEO dan Business Development Dan juga Sekarang Sedang sibuk Di Menjadi seorang Peserta Di GLP Base 2 Nah ini ada Teman-teman saya Mas Yuda Ini juga Peserta GLP 2 Yang nanti Pada saat Ganas Kita OYC THP GLP Dan juga KPB Semuanya akan Menjadi satu Ini brand-brand Yang kita miliki Ya ini Kita skip aja Nah Sekarang Saya diamanai Untuk Menyampaikan Atau Sharing Sharing tentang Ganas itu gimana Dan temanya Kemarin agak Agak Bikin Bingung juga Saya ini Bisnis Dan keluarga Adalah Inti dari gerakan Dan kontribusi Nah ini Gimana ya Caranya Menyampaikan Nah Nanti saya Coba saya Sampaikan Sepemahaman Saya saja Oke Teman-teman semuanya Kira-kira Are you ready ya Kalau Saya bilang Are you ready Jawabnya Ready Ready Waduh Mantap ini Ini katanya 3600 Mas MC Kok gak ada Suaranya sama sekali Karena Nyimak Semua Jadi Dimute Semua Oh iya Siap 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 Ini Memang Ambatannya Kalau online Seperti ini Kalau offline Nanti Ganas Kalau online Gak seru Kalau offline Nanti Taat semua Dimute Semua Dimute Semua Kalau bisa On camera Ini Kita lihat Banyak yang gak On camera Jangan-jangan Ini yang Sedang Ngerjakan Tugas Deadline Deadline Sudah lewat On camera Yang lagi tidur Juga ada masalah Itu on camera Ya gak apa-apa Lagi nyetir Lagi tidur Gak masalah Oke Ada juga Yang tidurnya Oke gak masalah Santai Jadi saya hanya ingin Berbagi tentang Rutu Ganas Yang ke-12 Oh ternyata 12 ya Nah ini Banyak sekali Pemateri-pemateri Yang nanti akan Mengisi Ya salah satunya Pasti ya Kecerituan abadi Menjadi Pengisi utamanya Ada Kang Hari Ini Kang Hari Juga Saya pernah Hadir di GWU Waktu itu Dan luar biasa juga Ya materinya Apa Dasyat Dan juga Seluruh Kementerian-kementerian SBC Nasional Ini luar biasa Nanti akan Banyak dipaparkan Program-program Yang menurut saya Ini Sangat-sangat Berdampak Buat para member Seperti itu Baik Saya mulai Pertanyaan dari Yang paling basic Dulu Why Jadi kalau kita Bicara Rutu Ganas Kenapa sih Kita harus Mengadakan Acara Ganas Supaya teman-teman Tahu Mungkin dari Sebagian juga Ini adalah Ganas pertama Terutama UYC 5 Itu mungkin Ada yang Ganas pertama Ada yang mungkin Baru kenal SBC langsung Ikut UYC Dan sebagainya Nah Sebenarnya Ganas ini Memang Sebagaimana Kepanjangannya Adalah Gathering Nasional Yang mana Gathering itu Artinya adalah Sebuah Pertemuan Atau Acara Kumpul-kumpul Yang ditunjukkan Kepada Para member Nah Kegiatan ini Nanti di bawah Naungan Kementerian Media Dan event SBC nasional Yang dipimpin oleh Mas Ahli Dan Ganas ini Diselenggarakan Setiap 6 bulan Sekali Nah Muncul pertanyaan Kira-kira Tujuan dan Manfaatnya Acara Ganas Apa ya Nah Ini yang sejauh Yang saya pahami dulu Yang saya pahami Saja Bahwa Dalam Sebuah Komunitas Atau Organisasi Itu Tidak Mungkin Segala Program-programnya Atau Kegiatannya itu Tidak mengarah Pada Tujuan besar Organisasi Tujuan besar Komunitas Nah Maka Acara Ganas Ini harus Dimaknai Sebagai Bagian Dari Visi Besar SBC Yakni Apa Visi besar SBC Berkontribusi Membangun Peradaban Sukses Berkah Maka Aktivitas Kita Mungkin Sejauh Yang kita Tahu Kan Kita SBC Itu KPB OYC Habis itu KPB OYC Lagi Padahal Program-program SBC Itu Banyak Sekali Nah Salah Satunya Adalah Ganas Maka Ganas Ini Punya Peran Atau Punya Bagian Dari Merealisasikan Visi Besar SBC Berkontribusi Membangun Peradaban Sukses Berkah Dan Pastinya Visi Itu Akan Diwujudkan Melalui Misi Misinya Misinya SBC Kalau teman-teman Mungkin Cek Itu Diantaranya Ada Yang pertama Mencetak Pribadi Pengusaha Dan Pemimpin Berkarakter Sukses Berkah Maka Gana Juga Juga Punya Bagian Nanti Porsinya Seberapa Akan Dijelaskan Mungkin Pada Saat Hari H Kemudian Yang kedua Membangun Komunitas Yang Mampu Menjadi Ekosistem Pengusaha Sukses Berkah Jadi Berkumpulnya Para Member Itu Adalah Sebuah Ekosistem Sebuah Apa Namanya Sebuah Apa Namanya Wadah Jadi Pengusaha Yang Punya Karakter Yang Sama Itu Sangat Sangat Sayang Sekali Atau Eman Sekali Kalau Tidak Punya Sebuah Ekosistem Jadi Kita Sukses Berkah Tapi Sendiri-Sendiri Ini Eman Maka Misinya Adalah Membangun Sebuah Ekosistem Supaya Apa Supaya Perwadaban Bisa Terwujud Karena Kalau Kita Sukses Sendiri Tidak Ngajak Teman-teman Yang Lain Tidak Ngajak Pengusaha Yang Visinya Sama Misinya Sama Tidak Menghasilkan Sebuah Ekosistem Maka Kekuatan Kita Bisa Dibilang Lemah Yang Ketiga Memfasilitasi Pelatihan Dan Pendidikan Sebagai Media Menumbuhkan Bisnis Anggota Otomatis Dengan Adanya Ganas Itu Juga Menjadi Peran Serta Bagaimana Ganas Ini Menjadi Sosialisasi Program Program Yang Up to Date Di Dalam Anggota Atau Member Yang Keempat Adalah Mengkatalis Percepatan Bisnis Anggota Dengan Program Program Sinergi Nah Ini Seperti Itu Nah Sehingga Tujuan Dari Ganas Ini Pastilah Merupakan Bagian Dari Berkontribusi Membangun Peradaban Sukses Berkah Maka Menemukan Atau Mempertemukan Para Member Itu Tidak Lain Dan Tidak Bukan Kalau Kita Simpulkan Adalah Menguatkan Visi Dan Menebarkan Kontribusi Jadi Biar Apa Namanya Elemen Elemen Member Ini Itu Tidak Istilahnya Itu Hanya Tahunya Mungkin Sahabat Sahabat Atau Saudara Saudara Yang Ada Di Chapter Nya Melainkan Kita Itu Harus Tahu Bahwasannya Ternyata Organisasi Kita Komunitas Kita Itu Banyak Yang Lintas Chapter Dan Kita Bisa Bertemu Secara Tatap Muka Face To Face Dan Ketika Kita Bertemu Itu Saling Menguatkan Ketika Kita Saling Menguatkan Visinya Kita Bisa Membagi Peran Dengan Kita Menebarkan Kontribusi Yang Sebanyak Banyak Nah Itu Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Tujuan Ganas Nah Manfaatnya Apa Manfaatnya Ini kan Lama Kita Tahun 2020 Dapat Apa Namanya Mungkin Cobaan Corona Ya Jadi Segala Sesuatunya Itu Kita Melalukan Silaturahim Atau Membangun Hubungan Seperti Ini Via Online Kan Kayak Ada Sesuatu Yang Kurang Nah Dengan Adanya Ganas Yang Ini Akan Diadakan Cara Offline Main Jadi Ajang Reuni Memperat Hubungan Dan Bisa Refresh Kita Juga Para Member KPB Nasional Antar Chapter SBC Nah Itu Jadi Sarana Refreshing Masa Kerja Terus Pak Yudai Pak Yudai Ini kan Orangnya Ulet Sekali Ini kerja 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 Nah Sesekali Juga Reuni Bangun Hubungan Refreshing Nah Kebetulan Tempatnya Juga Cocok Kemarin Mikir Waduh Kalau Panitia Lokasinya Surabaya Kira-kira Tempatnya Dimana Surabaya Panas Gini Alhamdulillah Ini dari Panitia Kita Ada Tempat Yang Kayaknya Apa Kita keluar Sedikit Dari Surabaya Tapi Ini Bisa Menyambut Atau Bisa Memberikan Suasana Baru Buat Para Para Member Yang Lainnya Itu Bisa Refresh Itu Seperti Itu Yang Kedua Itu Juga Bisa Terbangunnya Teamwork Yang Solid Antar Chapter Dan Pengurus Nasional Sehingga Disini Apa Mungkin Chapter Itu Kalau Rapat Dengan Pengurus Nasional Itu Via Zoom Aja Nah Ini Kesempatannya Kita Berbicara Tentang Apa Namanya Program-program Berbicara Tentang Menyolidkan Team Dan Sebagainya Dan Yang Yang Ketiga Barangkali Dengan Pertemuan Ini Kita Bisa Artinya Bisa Pengelolaan Konflik Atau Friksi Dalam Organisasi Karena Tiap Organisasi Pasti Ada Mungkin Miskom Dan Sebagainya Tapi Ketika Kita Bertemu Insya Semuanya Sudah Akan Hilang Seperti Itu Nah Ini Apa Namanya Agenda Agenda Umumnya Agenda Umumnya Yang ganas Nasional Di Ke-12 Ini Kurang Lebihnya Seperti Ini Banyak Sekali Agenda Agenda Yang Tidak Seperti Biasanya Kalau Biasanya Settingannya Seminar Mungkin Workshop Nah Ini Kita Ternyata Materi Mungkin Banyak Di Hari Pertama Kita Awal-awal Tidak Apa-apa Di Yang Kedua Itu Ternyata Kita Akan Disuguhkan Oleh Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Itu Fun Sifatnya Itu Outdoor Dan Bahkan Ada Juga Pertunjukan Para Chapter Nah Ini Harus Disiapkan Ini Masih-masih Chapter Ini Yang Terakhir Ini Adalah Kegiatan Movement Nah Kegiatan Tentang Yang Akan Di Handle Oleh Forum Kementerian Dan Juga Nanti Akan Di Closing Statement Oleh Kecerituan Apa Disini Nah Itu Seperti Itu Nah Sehingga Tadi Tema Yang Akan Kita Angkat Di Dalam Ganas Ini Adalah Move On Mover Dan Movement Ganas Adalah Gathering Nasional Ajang Pertemuan Member Dan KPP Nasional Dengan Kegiatan Yang Meliputi Reuni Akbar Asosiasi OYC OYC 1 2 3 4 Dan 5 Itu Semuanya Akan Hadir Di Sana Kemudian Kegiatan Kita Tidak Hanya Di Indoor Melainkan Ada Aktivitas Outdoor Dan Nah Ini Lebih Dari Game Lebih Dari Kompetisi Dan Lebih Dari Senang Senang Jadi Ganas Itu Kumpul Kalau Istilah Jawanya Makan Nggak Makan Asal Kumpul Nah Kalau Saya Kalau Sudah Kumpul Maka Pasti Makan Makan Nah Insya Wala Juga Juga Nanti Ada Acara Makan Makannya Nah How to Bicara Tentang Bisnis Sama Keluarga Ini Langsung Aja Ini Saya Tidak Mengajar Materi Sebenarnya Tapi Saya Hanya Sharing Aja Apa Yang Saya Maknai Ketika Saya Mengikuti Acara Ganas Nah Paling Tidak Saya Punya Simpulan Itu Dari Acara Ganas Ini Memberikan Sebuah Kontribusi Terhadap Visi Besar SBC Itu Paling Tidak Ada Tiga P Sebagai Formula Nah Apa Itu Tiga P Yang Pertama Adalah Pertemuan Nah Sebelum Kita Bicara Tentang Ganas Kita Berbicara Formula Yang Itu Kita Akan Bisa Memaknai Ganas Ini Secara Lebih Dalam Lagi Sehingga Pada Saat Hari H Kita Hadir Di Acara Ganas Itu Kita Bisa Benar-benar Dapat Maknanya Dapat Sesuatu Yang Itu Menjadikan Kita Termotivasi Agar Kembali Ke Chapter Untuk Berkontribusi Dan Membesarkan Chapter Yang P Pertama Adalah Pertemuan Nah Pertemuan Ini Kita Di SBC Itu Sebenarnya Adalah SBC Itu kan Sukses Berkah Komuniti Di sana Merupakan Sebuah Komunitas Para Pengusaha Yang Ingin Meraih Atau Mewujudkan Peradaban Sukses Berkah Di sini Yang Menarik Bahwa Ternyata Kita Semua Yang Ada Di Sini Kita Bertemu Mungkin Tidak Semuanya Pernah Bertemu Tatap Muka Yang Yang Ada Di Forum Ini Tidak Semuanya Pernah Bertatap Muka Secara Langsung Tapi Saya Punya Mengambil Kisah Dari Buya Hamka Pada Saat Itu Bahwa Tidak Ada Pertemuan Yang Kebetulan Jadi Kisahnya Buya Hamka Yang Saya Maknai Ini Dalam Pertemuan Adalah Seperti Ini Kisahnya Pada Saat Itu Buya Hamka Ditatangnya Oleh Seseorang Dengan Dia Tergesah Kira Kira Buya Kira 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 Buya Kenapa Santai Ternyata Buya Di Mekah Itu Ada Pelacurnya Astagfirullah Ngeri Ngeri Pokoknya Di Mekah Kok bisa Mekah Ada Pelacurnya Kok bisa Ini Dunia Mau Kiamat Dan Sebagainya Oh Gitu Ya Terus Buya Menanggapinya Dengan Santai Saya Itu Di Amerika Waktu Saya Kesana Itu Tidak Ada Pelacurnya Tidak 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 Mekah Ada Pelacurnya Pasti Di Amerika Lebih Parah Lagi Lalu Buya Dengan Santai Menasehati Bahwasannya Apa yang Kita Temui Itu Adalah Sebenarnya Apa yang Kita Cari Kalau Kita Mencari Sesuatu Yang Jelek Maka Kita Akan Ditemukan Dengan Sesuatu Yang Jelek Tapi Kalau Kita Mencari Sesuatu Yang Baik Maka Kita Akan Ditemukan Dengan Sesuatu Yang Baik Nah Dari Kisah Itu Saya Memaknai Bahwa Pertemuan Pengusaha Ini Tadi Ini Adalah Bagi Pengalaman Saya Pribadi Itu Adalah Doa Saya Pada Saat Dulu Sempat Tersesat Saya Dulu Backgroundnya Orang Apa Namanya Yayasan Sarjananya Sarjana Sosial Lalu Sempat Dua Tahun Saya Kerja Yang Itu Kerjanya Apa Ya Bisa Dibilang Ngutangi Orang Orang Nah Itu Mungkin Teman-teman Tahu Tadi Dua Tahun Seperti Itu Sampai Saya Di Ini Apa Namanya Didoakan Oleh Customer Saya Yaitu Mudah-mudahan Mas Arvin Dapat Pekerjaan Yang Halal Itu Sampai Oh Ya Berarti Pekerjaan Saya Ini Ada Yang Salah Akhirnya Saya Oke Memutuskan Resen Dan Kita Usaha Yang Pada Saat Itu Usaha Belum Jelas Masa Depannya Kira-kira Gitu Tapi Karena Saya Didoakan Oleh Orang Itu Dan Saya Sangat Berbeda Sekali Karakter Pekerjaan Dengan Batin Saya Pada Saat Itu Yang Saya Cari Adalah Ya Ya Temukanlah Saya Dengan Perkumpulan Orang-orang Yang Baik Yang Itu Mungkin Sejalan Dengan Apa Yang Saya Kerjakan Sekarang Bisnis 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 Yang Saya Kerjakan Sekarang Nah Itu Gitu Nah Akhirnya Kota Ruwonya Pada Saat Saya Menjalikan Bisnis Yang Tanda Kutipnya Itu Tidak Jelas Masa Depannya Itu Waktu Itu Belum Tahu Belum Tahu Ilmu Bisnis Itu Akhirnya Saya Dipertemukan Di Undangan Pada Saat Itu Adalah Undangan Bikraf Bikraf Badan Ekonomi Kreatif Melalui Sebuah Komunitas Akhirnya Saya Masuk Saja Ajaibnya Dengan Saya Nekat Aja Pokoknya Ini Ada Pelatihan Saya Ikuti Karena Saya Tahu Gimana Caranya Berbisnis Saya Ikuti Bikraf Itu Tadi Padahal Bikraf Itu Adalah Sedang Mengadakan Pelatihan Yang Itu Untuk Tiga Jenis Kategori Tiga Jenis Kategori Yang Pertama Adalah Kria Yang Kedua Adalah Kuliner Yang Ketiga Adalah Fashion Bisnis Saya Dibukan Tiga-tiganya Bisnis Saya Jasa Pernikahan Dan Itu Kalau Bisa Dibilang Orang-orang Ya Vendor Makelarnya Vendor Vendor Pernikahan Pada Saat Itu Kalau Sekarang Sudah Punya Sendiri Beberapa Busana Dan Bagainya Tapi Ajaibnya Pada Saat Itu Karena Dengan Kita Oke Mau Belajar Masukkan Apa Di seleksi Ada 500 Peserta Yang Mendaftar Dan Akan Dipilih Hanya 100 Orang Saja Nah Dari 500 Itu Dipilih 100 Alhamdulillah Alhamdulillah Ternyata Saya Terpilih 100 Itu Padahal Secara Kategori Kategori Bisnisnya Itu Tidak Masuk Sama Sekali Nah Bagi Saya Itu Mungkin Skenario Awal Dan Itu Tidak Ada Yang Kebetulan Sebagaimana Kisah Buyah Hamka Tadi Jadi Kita Bertemu Dengan Apa Yang Kita Cari Kalau Yang Kita Cari Adalah Kebaikan Insya Allah Kita Akan Ditemukan Oleh Kebaikan Kalau Yang Kita Cari Adalah Keberkaan Insya Allah Akan Ditemukan Dengan Keberkaan Perjalanan Saya Bertemu Lolos Di Bikraf Itu Merupakan Belum Masuk Ke Gerbangnya Masih Mengarah Kepada Sesuatu Yang Baik Itu Tadi Yang Nisi Bikraf Ada Dua Kuts Pada Saat Itu Ada Kuts Kukuh Anda Tahu Siapa Ya Betul Kucerituan Abadi Pemateri Yang Kedua Seandainya Saya Pertemuan Itu Hanya Hadir Di Pertemuan Pertama Saja Lalu Siangnya Saya Pulang Saya Tidak Ketemu Kucerituan Tapi Saya Hadir Sampai Selesai Maksudnya Sampai Sore Itu Akhirnya Saya Ketemu Kemudian Ini Mantap Sekali Saat Itu Membahas Tentang Scale Up Dan Memberikan Sedikit Pencerahan Pada Saya Ternyata Bisnis Itu Harus Cari Yang Namanya Keberkahan Nah Dari Sana Akhirnya Teringat Kembali Masa-masa Saya Yang Memang Background Saya Adalah Yayasan Sosial Ternyata Bisa Ya Pikiran Saya Itu Kalau Bisnis Itu Harus Murni Hanya Cari Untung Untuk Diri Pribadi Ternyata Bisa Bisnis Jadi Sebuah Kendaraan Untuk Mencari Keberkat Maka Pertemuan Itu Sekali lagi Tidak Ada yang Kebetulan Maka Ada Sebuah Hadis Yang Menyatakan Atau Sering Sering Kita Melakukan Silaturahim Silaturahim Itu Memperpanjang Usia Silaturahim Itu Memperluas Rezeki Dan Silaturahim Itu Merupakan Tanda Bagaimana Orang Yang Beriman Sering Silaturahim Sering Untuk Berkunjung Kepada Saudara Saudara Kita Dan Menurut Saya Lebih Baik Offline Daripada Online Walaupun Sekarang Kita Dunianya Online Online Sebagai teknologi Oke Sepakat Tapi Saya Menilai Bahwa Offline Punya Value Yang Berbeda Dan Value Kedekatan Value Memberikan Energi Secara Langsung Dan Sebagainya Sehingga Silaturahim Offline Lebih Baik Daripada Silaturahim Secara Online Nah Ketika Saya Sudah Dibikraf Itu Tadi Kemudian Ada Broadcast Tentang BRM Yang pada Saat Itu Acaranya Free Nah Acaranya Free Tapi Diminta Komitmen 500 ribu Saat Itu Tidak Punya Uang 500 ribu Kalau Saya Berangkat Sama Istri Nah Itu Lumayan Juga Nah Akhirnya Oh Ini Yang Isi Adalah Koceribuan Ini Kenal Yang Bikraf Itu Tapi Masa Boong Kayaknya Enggak Nekat Akhirnya Kita Ketemu Pertama Kali Dengan Koceribuan Ini Foto Saya Pada Saat Pertama Kali Ikut BRM Tahun 2019 Jawab Ini Masih Kurus Ya Jadi Ini Sama Koceribuan Nah Ternyata Di Dalam 1 BRM Ini Ini Ada Teman Teman Saya Tret Ini Ada Mas Apa Namanya Yang Koyin Nisa Kemudian Ada Ustadz Farid Ada Pak Jardi Nah Ini Tiga-tiganya Ternyata OYC 4 Nah Sampai sekarang Nggak ada sesuatu yang kebetulan Ternyata Dan ini Akhirnya menjadi Sahabat atau Saudara saya Di OYC 4 Lalu Lanjut Setelah BRM Itu Ada Acara GWU Yang ke-6 Nah Ini Ada Pemateri Yang namanya Kang Hari Mengajarkan Tentang Hack Respon Hack Respon Kalau nggak Salah Tentang Bagaimana Kita Merespon Sesuatu Secara Berkualitas Nah Nah Maka Pertemuan ini Harus Kita Maknai Sebagai Sebuah Doa Yang Yang Mungkin kita Panjatkan Atau Mungkin di dalam hati Kita Mencari Sesuatu Yang baik Maka Saya yakin Dalam Menjalankan Bisnis Ya Di tengah Kebingungan Kita Di tengah Kita Menjalankan Bisnis Tanpa Ilmu Dan sebagainya Kita Terbesit Untuk Saya ingin Ketemu Dengan Orang Yang bisa Saya ajak Sharing Mungkin Saya ingin Ketemu Dengan Mentor Saya Saya ingin Temu Dengan Orang-orang Yang mungkin Bisa menjadi Saudara Bagi saya Nah Ini adalah Pertemuan Nah P yang pertama Adalah Pertemuan Dan Pertemuan Ini Yang Tidak ada Pertemuan Yang kebetulan Ini Yang mengantarkan Kita Kepada Komunitas Yang sekarang Kita Sedang Singgah Di Dalam Sedang Singgah Di Dalam Komunitas Ini Dan Pertemuan BRM Ini Akhirnya Secara Tidak Langsung Membuat Saya langsung Tertarik Untuk Masuk Ke Dalam Komunitas SBC Dan Mengikuti Proses-prosesnya Seperti itu Akhirnya Saya Ini Memaknai Lagi Bahwa Saya Telah Memiliki Atau Menerima Seorang Sahabat Dan Di dalam Hati saya Itu Seperti Mengucapkan Selamat Datang Sahabatku Walaupun Awalnya Ini Orang-orang Yang tidak Saya Kenal Tapi Dalam Hati Saya Mengucapkan Selamat Datang Sahabatku Masalahnya Sangat Relate Dengan Lagu Yang Saya Dengarkan Mungkin Kalau Mau Teman-teman Ini Simak Ini Saya Siapkan Lagunya Liriknya Sangat Pas Sekali Dengan Suasana Pada Saat Itu Mungkin Bisa Menjadi Inspirasi Buat Teman-teman Semuanya Coba Didengarkan Liriknya Ini Ada Lagunya Kira-kira Bisa Terdengar Di Sana Saya Coba Mainkan Musiknya Ini Adalah Sebuah Lagu Sangat Berkesan Pada Saat Saya Bertemu Dengan Sahabat-sahabat Yang Pada Awalnya Belum Saya Kenal Tapi Mungkin Di Pertemuan Bisnis Inilah Justru Ini Bukan Hanya Menjadi Sahabat Yang Nanti Yang Kedepannya Juga Akan Menjadi Saudara Bagi Saya Nanti Di Surga Oke Saya Coba Play Musiknya Suaranya Masuk Apakah Suaranya Masuk Masuk Tapi Kecil Mas Selamat Datang Sahabatku Ku Banggatkan Semangatmu Kau Teguhkan Dalam Hantimu Satu Pilihan Jalan Hidupmu Berat Langkah Kau Tinggalkan Keluarkan Dan Teman Teman Demi Niti Yang Kau Rindukan Semoga Tuhan Semoga Tunjukkan Jalan Disini Teman Kena Belajar Membuki Cita Wujudkan Asa Disini Teman Kutikan Semua Mimpi Mimpi Jadinya Selamat Datang Sahabatku Warnai Indah Dunia Dengan Karyamu Berikanlah Yang Terbaik Semoga Bahagia Menantimu 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 Terima kasih. 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 dan dimaknai dan inilah juga memberikan semangat dan energi kepada saya untuk terus memiliki saudara-saudara yang seperjuangan selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menengahi perjuangan suci bersyukur kini padamu ilahi teman yang dicari selama ini telah kutemui dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi bertambah mungi kasih ilahi kepadamu Allah kubanjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita selama ini ku mencari-cari kepada negara kemohon sokongan pengorbanan dan manertia telah ku ungkapkan segala galanya selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemahi perjuangan suci bersyukur kini padamu ilahi teman yang dicari selama ini telah kutemui bersama saya boleh tersisa boleh tersisa mengambil wik dan anak akan bangun dengan nyaris titik perjuangan ini kenang diharungi Bertasmahmu dikasih ilahi Kepadamu Allah, ku pohon mustu Agar kita kekal bersatu Kepadamu Tuhan, teruskan perjuangan Pembangunan, ketersegaan Terwaktu untapkan Tenggarlah gandangnya Itulah tandanya Jangan lupa kita Ku mencari-cari Teman yang sejati Buat menemani Perjuangan suci Tenggarlah gandangnya Tenggarlah gandangnya Dan teman sejati itu sudah kita temukan Di hadapan kita juga Ini adalah teman-teman saya Di OYC 4 Nah kira-kira teman-teman sudah menemukan Suara saya masuk ya Tes Suara saya masuk Masuk Siap-siap Oke Kira-kira teman-teman sudah menemukan teman sejatinya Dan teman sejatinya itu tidak jauh Tidak lain Dan tidak bukan ada di SBC Sawa ya Dan P yang ketiga adalah Perjuangan Nah tadi kalau P yang pertama tadi adalah Pertemuan Pertemuan kita Ya Tidak pernah ada yang kebetulan Pertemuan itu adalah jawaban atas doa-doa kita Ya Sebagai seorang pengusaha Kita ingin usaha kita tidak hanya sukses Tapi juga berkah Maka kita akan dipertemukan Oleh orang-orang yang punya Tujuan yang sama Punya visi yang sama Dan punya doa yang sama Dari sanalah kita sering Bertemu Sering bersilaturahim Dan Akhirnya Menjadikan Kita tidak hanya Pengusaha Sukses Melainkan juga pengusaha yang sukses berkah Dan SBC menjadi sebuah Rumah kita Menjadi tempat bertemunya Para pengusaha surga P yang kedua adalah Persaudaraan Setelah bertemu Dan intensilaturahim Akhirnya kita Mulai mengenal Dan mulai Tahu Positif Dan negatifnya kita Mulai Menjalani Safar bareng Mulai bermuamalah Bareng Mulai menjalankan Amanah bareng Yang pada saat itu Kita sedang Dipersaudarakan Maka Persaudaraan ini Bukan hanya Persaudaraan Yang Ikatannya Atas dasar Ikatan keluarga Melainkan Atas dasar Ikatan Visi Ikatan cita-cita Ikatan Purpose of life Yang sama Ikatan Ingin Meraih Akhirat Yang sama Nah sehingga kita itu Bersaudara di dunia Mengutip pada Motonya teman-teman OEC 5 Dan bisa menjadi Tetangga di Akhirat Seperti itu P yang terakhir adalah Perjuangan Tadi ada yang tahu ya Lagunya ya Lagunya tadi Nasib Zaman sekolah Ini saya jadi penasaran Ini Pak Deddy Apakah Satu sekolah Sama saya ini Ini juga Nasib saya Zaman sekolah Tapi pertanyaannya Ini sekolah Dimana Pak Sekolahnya Pas kapan ini Kuliah Atau SMA SMK Baik ya Saya lanjut ya Yakni Perjuangan Perjuangan Ini Kalau pertemuan Adalah gerbang Persaudaraan Adalah rumah Maka Perjuangan Adalah Kisah 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 disini Adalah Sesuatu Yang harus Kita Ukir Sesuatu Yang harus Kita Jalani Saya punya Peribahasa Yang Saya pakai Biasanya Itu adalah Ini Mungkin teman-teman Tahu ya Peribahasanya Sederhananya Begini Gajah mati Meninggalkan Gading Tapi Saya Berfikirnya Kalau manusia Mati Meninggalkan Apa Jawabannya Rata-rata Meninggalkan Nama Meninggalkan Warisan Tapi Saya Ingin Bahwa Kita Saudara-saudara Itu Kalau kita Itu Nanti Mati Kita Meninggalkan Karya-karya Terbaik Kita Untuk Umat Maka Itu adalah Kisah Kita Itu adalah Perjuangan Kita Sehingga Kita Tidak hanya Masuk Kedalam Sebuah Gerbang Kita Dipertemukan Dengan Pengusaha Pengusaha Surga Kita Tidak hanya Masuk Kedalam Rumah Kita Dipersaudarakan Dengan Pengusaha Pengusaha Surga Tetapi Kita Harus Berjuang Kita Harus Menuliskan Kisah-kisah Kita Dengan Cara Sebagai Pengusaha Surga Kita Harus Menghasilkan Karya-karya Terbaik Untuk Umat Bagi Pengusaha Kuliner Apa Purpose Of Life-nya Bagi Pengusaha Jasa Apa Purpose Of Life-nya Perjuangan Inilah Yang Akan Menjadi Kisah Kita Dan Pada Saat Kita Sudah Bertetangga Di akhirat Kita Akan Saling Bertukar Kisah-kisah Terbaik Atas Apa Karya-karya Yang Akan Kita Hasilkan Untuk Umat Sehingga Kita Bisa Bertukar Kisah Kita Bisa Bercerita Kita Bisa Gaul Sekarang Sekarang Coba Lihat Kalau Di dunia Misalkan Ada Orang Nongkrong Nongkrong Kok Orang Seru Kayak Nggak Ada Kerjaan Nongkrong Ngobrol Dan Sebagainya Tapi Memang Ada Sebuah Kenikmatan Ketika Kita Ngobrol Cuman Ngobrol Kita Nanti Di akhirat Di akhirat Yang kita Ngobrol Kan Adalah Perjuangan Kita Pada Saat Kita Di dunia Menghasilkan Karya-karya Terbaik Untuk Umat Menghasilkan Karya-karya Terbaik Persembahan Yang kita Sembakan Kepada Allah Itu adalah Perjuangan Maka Kita Bisa Dengan Apapun Yang kita Miliki Kita Bisa Menghasilkan Karya Dengan Dana Kita Mungkin Ada Yang Bisnisnya Belum Belum Bertumbuh Kita Bisa Berjuang Atau Kita Bisa Mengukir Kisah Kita Dengan Ilmu Kita Dengan Dakwah Kita Atau Kita Misalkan Tidak Bisa Menyampaikan Karena Komunikasinya Mungkin Kurang Kita Juga Bisa Mungkin Menyampaikannya Dengan Tulisan Atau Apapun Segala Sumber Daya Yang Anda Miliki Yang Melekat Dalam Diri Ini Gunakan Itu Semaksimal Mungkin Untuk Jalan-Jalan Perjuangan Ukir Kisah Anda Dan Ukir Karya Terbaik Anda Di dunia Dan Itu Yang Akan Kita Banggakan Ketika Kita Di akhirat Lagu terakhir Yang 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 Putarkan Sebagai Bagian Dari Perjuangan Dan Menyemangati Kita Semua Adalah Lagu Tentang Satu Perjuangan Silahkan Disimak Kisah Syukur pada Ya Esa, Rahmat pemberiannya, Saudara Al-Kerabunia Islam. Jalinkan kasih sayang, gunakanlah bantuan, kepada yang memerlukannya. Oh, mari kita bina satu umat maju jayaan. Mula diri keluarga, sahabat, masyarakat, dan negara. Satu perjuangan, satu arah tujuh pulang. Di bawah Rahmat yang ilsa, kita melangkah seiringan satu perjuangan. Syukur pada Ya Esa, Rahmat pemberiannya, persaudaraan, harmonia. Jalinkan kasih sayang, gunakanlah bantuan, kepada yang memerlukannya. Mari kita bina satu umat maju jayaan. Mula diri keluarga, sahabat, masyarakat, dan negara. Tengah satu perjuangan, satu arah tujuan. Di bawah Rahmat yang ilsa, kita melangkah seiringan satu perjuangan. Tengah 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 satu perjuangan. Kita melangkah seiringan satu perjuangan Kita melangkah seiringan satu perjuangan Kita melangkah seiringan satu perjuangan Satu perjuangan ya Kita melangkah seiringan Satu perjuangan Terus bergerak Terus kita berjuang Terus kita mengukir kisah kita Mengukir karya terbaik kita Terus bergerak dengan program-program SBC Banyak sekali orang-orang yang perlu Kita bantu Melalui hasilah ilmu bisnis kita Dan mudah-mudahan Nanti di Ganas semakin kita di-cas lagi Semakin kita diberikan semangat lagi Karena perjuangan adalah Usaha mencapai tujuan Ya tujuannya karena tujuannya besar ya Gak bisa didapatkan secara mudah Pasti tujuan itu penuh kesukaran Dan bahaya Ada tujuan yang terjal Tapi untuk mencapai tujuan itu Harus kita kerahkan segala sumber daya yang kita miliki Ini yang namanya perjuangan Tapi kalau kita tidak nyantai-nyantai Terus kemudian tujuannya didapat Berarti itu bukan perjuangan Maka rumus perjuangan adalah seperti ini Sumber daya dikerahkan kepada subjek pejuang Dan subjek pejuang dalam mencapai tujuannya Ada jalan perjuangan yang berliku Dan jalan perjuangan ini Berjamaah, berorganisasi Adalah jalan perjuangannya Sahabat dan Rasulullah Itu karena semuanya sedang membangun peradaban Dan dalam membangun peradaban Tidak mungkin munfarid Pasti harus berjamaah Dan ketika berjamaah Selalu ada yang namanya Gesekan, miskom, dan sebagainya Itu adalah bagian dari Pahala Dalam menjalani jalan-jalan perjuangan Bukankah Allah juga menilai proses Tidak hanya hasil Maka jadikanlah proses itu sebagai Proses yang maksimal Sehingga kita bisa dinilai Atas dasar proses yang kita miliki Karena kita sudah mengerahkan Segala sumber daya yang kita miliki Oke ya Kira-kira itu Yang bisa saya sampaikan Jadi Ayo kita bergerak Move on, mover, dan movement Let's move Let's join us Jadi kita harus bergerak Nah teman-teman Tadi Sudah banyak saya paparkan Tentang Kesan saya Ini saya tidak Sampaikan materi apapun Ini hanya saya Memaknai Ya Rasa syukur saya Ketemu sama SBC Dan mengikuti serangkaian programnya Dan kegiatannya Dan di gathering nasional ini Adalah momen yang sangat pas Untuk bagaimana kita Bergerak dan memberikan Kontribusi Sebanyak-banyaknya untuk umat Sehingga kita Satukan visi Dan kita Tebarkan kontribusinya Teman-teman tadi Beberapa ada yang tahu lagunya Memungkinkan enggak ini Mas MC Kalau kita itu Nyanyi online ini Ini agak ide Ide spontan Kita mau Nyanyi online Mungkin bisa enggak Tapi bertumpuan Kalau online gini Enggak bisa Saya agak heran Konser online itu Gimana ceritanya Kasih lirik Liriknya ini Saya ketik dulu Satu perjuangan Oke Siap Saya share Stop share screen dulu Kasih lirik Oke Berarti saya coba Enaknya pakai lagu Satu perjuangan Atau Teman sejati tadi Ada yang Mau request Yang gampang Teman sejati Yang gampang Teman sejati Siapakah yang Ngomong ini Kayaknya mas Julius ya ini Oh mas Dedi Akhirnya mas Julius ini Tadi Coba Ini saya Kasih lirik Dulu ya Sampai jumpa Terima kasih. 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 Sampai jumpa lagi di event ganas tanggal 23, 30, dan 31. Kita melangkah seiringan satu perjuangan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas MC kita. Mas Arvin, saya take over nih. Mas Yuda izin nanti lagi dampingi putranya yang sudah terdiri. Jadi Masya Allah ya, ini adalah testimoni real dari Mas Arvin selaku alumni, alumni AC4 Mas ya? Alumni AC4. Insya Allah, seperti itu teman-teman yang insya Allah akan kita dapatkan. Ada 3P yang tadi kita tahu, pertemuan, persaudaraan, dan apa? 3P terakhir tadi? Perjuangan. Perjuangan, ya Masya Allah. Jadi kehadiran besok buat Bapak Ibu ini luar biasa ya. Terkait kita bertemu, kemudian bersaudara, dan kita berjuang bersama gitu. Bener Mas ya? Karena ada pergerakan sebuah movement yang akan kita bawa. Dan yang paling buat kita tertarik adalah Insya Allah akan ada kandidat pertunjukan dan persembahan ya, Mas, dari Mas Arvin. Dari Surabaya besok. Insya Allah akan ada persembahan khusus dari Mas Arvin. Ya, jadi Bapak Ibu insya Allah di pertemuan hari kedua itu kita akan memang ada penampilan gitu kan. Ada persembahan dari chapter. Ini sudah ada kandidat yang terbaik, Insya Allah. Siapakah yang mungkin bisa mengalahkan lagi gitu kan. Jadi ada beberapa persembahan. Salah satunya boleh dengan drama, drama musikal atau seperti apa. Kemudian menggambarkan ke-SBC-an dan sebagainya lah. Mungkin seperti itu kemarin sudah saya sampaikan ya. Terkait hal itu Mas Arvin ke teman-teman peserta. Jadi ada tanya-jawab mungkin? Cukup ya Mas? Atau ada yang bertanyakan, teman-teman? Silahkan, silahkan. Hei, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang penasaran. Siapa yang tanya ini? Ada yang... Oh, iya. Micnya terbuka tadi. Dari Mas Ari. Salam kenal Mas Ari. Mas Ari, ini... Oh, iya, si berapa ini? Lima. Ari Parmawati. Laki-laki atau perubahan? Mohon maaf. Mohon maaf, ya. Ya, bener. Jokoplah, ibu-ibu. Bapak-bapak mungkin ada yang mau ditanyakan atau seputar terkait besok. Anas, ini... Hadir semua ya, harus hadir semua itu. Jangan sampai telat, gitu ya. Oh, PC5. Mas Ari, suara aja baru dewas. Itu, ano aja, backing vokal aja. Suara aslinya tetap vokalis yang sebenarnya ini. Sama hadir ya. Oke, semuanya hadir ini. Bisa ketemu sama tahu, Mbak Suraya. Ditunggu, Mas. Ditunggu, ini. Persembahan dari pekalongan ini ya. Selalu dinanti setiap pertemuan EJ5, kayaknya ya tahu Mbak Suraya ini ya. Bener, bener. Bawa E1 pak ya kemarin ya. Insya Allah, siap mendukung. Dari Surabaya ini. Mas Arvin, siap mendukung. Siap mengarang semen lagunya ya, Mbak. Tinggal diambil. Insya Allah, adil bareng. Baik. Cukup mungkin ya, kalau nggak ada yang tanyakan. Ada closing statement mungkin, Mas Arvin, untuk ganas besok ini. Baik, oke. Dari, udah saya tutup sih tadi. Ketik reks, spasi Mas Arvin. Tanya. Kirim. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Ya, itu apa namanya, yaitu pemaknaan dari saya pribadi. Monggo, kalau misalkan berkenan dan menginspirasi, ya mudah-mudahan bisa memberikan semangat. gitu ya. Tapi memang betul ya. Jadi kita, apa namanya, di dunia ini kan pendek. Kita hanya, di Bekasi, jatah, waktu itu kan kurang lebih di kisaran usia Rasulullah, 60, 63 tahun, atau di 70. Sedangkan di akhirat itu, satu hari di, di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia. Itu kalau kita konversikan, sebenarnya, di dunia ini, kita hanya tinggal satu jam setengah kurang lebih ya. Satu jam setengah saja. Dan kalau kita hitung lagi, dalam waktu kurang lebih 60 tahun kita nanti akan hidup, ya mudah-mudahan, ya. Itu kalau kita tidur 8 jam satu hari, itu sama dengan kita tidur selama 20 tahun. Artinya, kita benar-benar aktivitas di luar tidur, itu sama dengan 40 tahun. Sedangkan 40 tahun, 20 tahun sisanya, itu kita aktivitasnya banyak dilakukan pada saat masa kecil, yang itu kita tidak tahu apa-apa. Yang itu kita mungkin banyak bermainnya, banyak kita apa namanya, tidak maukan banyak amalan yang bermanfaat lah. Ibaratnya gitu. Maka, praktis kita punya waktu efektif itu 20 tahun. Kalau usia kita yaitu 60 tahun. Maka, gunakan waktu 20 tahun masa-masa kita, itu benar-benar kita harus punya sebuah kisah yang terbaik di dunia itu. Bahwa, kalau pertemuan itu adalah gerbang menuju persaudaraan, sedangkan persaudaraan itu adalah rumahnya, maka perjuangan adalah kisah. Bagaimana kita membangun kisah, menghasilkan karya-karya terbaik dengan berjamaah bersama saudara-saudara kita. Ingat, kita kalau misalkan sholat sendiri, itu dapat pahalanya, niat, sama pelaksanaannya. Tapi, kalau kita itu berjamaah, satu tambah satunya itu sama dengan sudah 27. Jadi, berkali lipat. maka membangun sebuah perjuangan, membangun sebuah karya terbaik ini, tidak bisa kita sendiri, melainkan kita harus berjamaah dan berorganisasi. Mudah-mudahan ada rumah yang cukup baik, SBC namanya, dengan kita semuanya adalah sahabat, semuanya adalah para pengusaha surga, maka kita harus benar-benar satukan visi kita dan kita harus benar-benar bergerak dan berkontribusi. Karena waktu kita mepet, kita hanya waktu efektif 20 tahun. Itu pun kalau usia kita sampai di angka 60 tahun. Dan kalau dikonversi ke akhirat, sebenarnya kita hanya waktu hidup kita cuma satu jam setengah, yang mana satu jamnya itu kita gunakan untuk tidur dan juga kita gunakan untuk main-main. tidak praktis kita itu waktunya hanya 30 menit. Ibarat kata mungkin pertandingan sepak bola kita itu mungkin lagi ketinggalan, lama sih ada 30 menit. Ayo kita catak gol yang banyak kita balikkan kedudukan dan kita pulang meraih kemenangan dan kemenangan itu adalah kita berkumpul bersama-sama di surga Gerdaus dan menceritakan kisah perjuangan kita masing-masing. Sekian dari saya. Baik, Masya Allah terima kasih Mas Arvin atas closing statement-nya baik menguatkan insya Allah buat teman-teman Bapak Ibu semua yang hadir hari ini gak sabar lagi nih kayaknya Mas Arvin untuk hadir di lokasi kita saling nguatin lah dan yang paling gak sabar ini mendengar suara langsung ya dari Mas Arvin tadi masih suara melalui meg ya Ibu-Ibu secara suara langsung dan tampil secara langsung terima kasih banyak Mas Arvin atas waktu dan kesempatannya malam hari ini sebenarnya lebih apa ya ya hampir sama dengan tema malam hari ini kita berstemu dengan keluarga ya meskipun bukan keluarga secara apa secara nasab tapi keluarga secara ideologi cukup apabila tidak ada yang tanyakan Bapak Ibu semuanya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.00 doang malam karena tadi sampai Mas Yuda ini yang MC-nya jadi izin sedang ngelawani anaknya gitu jadi gak bisa bersuara gitu terima kasih itu dari kami Mas Arvin Mardianto atas sesi malam hari ini yang luar biasa ya terkait pengalaman beliau merasakan keluarga kekeluargaan di SBC maka di ganas besok ini ayo teman-teman semuanya hadir hari ini bisa datang dan kemudian bisa saling menguatkan saling mensolidkan antar persaudaraan dan sebagainya dan cukup mungkin itu yang bisa kami sampaikan itu yang bisa kami persembahkan untuk malam hari ini sekali lagi saya ingatkan insya Allah besok kita masih ada lagi Mas Arvin jadi ini keluarganya menguatkan di persaudaraannya besok kita akan kuatkan lagi bergerakan kita di sosial yang insya Allah akan diisi oleh Pak Prawoto selaku menteri sosial kita di SBC oke cukup sekian terima kasih Bapak Ibu atas waktunya semoga kita dipertemukan oleh Allah di forum Gathering National Jumat besok sudah hamil dua hari ini kita gak sabar dan semoga nanti perjalanannya juga dilancarkan oleh Allah ini nanti saya akan share ke grup jadi menarik ya yang kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu dianjurkan untuk dan diharapkan memang ini kan full kompetisi ya Mas ya salah satu kompetisinya itu adalah besok pra-pra ganas ini adalah Bapak Ibu ini membuat konten Mas jadi konten dalam bentuk foto video dalam persiapan ganas dan perjalanannya karena nanti akan ada spesial spesial dari Coach Ridwan Coach Ridwan sendiri yang mengatakan kalau nanti teman-teman ada like-nya mungkin terbanyak share-nya terbanyak komentar terbanyak nanti akan dapat hadiah khusus dari Coach Ridwan baik itu terima kasih kita tutup dengan pertemuan hari ini dengan baca doa kafatur majlis subhanallahumma bambikah wabihamdi washiwabal sebelum saya tutup dan sebelum saya akhiri zoom meeting kita hari ini malam hari ini alangkah baiknya mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan cam-nya dulu sebentar untuk bisa kita foto bersama lewat device-nya bisa mungkin diaktifkan saya akan foto mungkin slide pertama dulu saya tunggu mungkin sekitar 10 detik ini 1 2 3 4 5 yuk kita on cam oke pose terbaik Bapak Bapak Ibu dalam hitungan 1 2 3 oke lagi 1 2 3 sip sekarang slide kedua oke sebentar dulu kita save dulu baik sekarang slide kedua 1 2 3 siap terima kasih mohon maaf kalau ada salah kata Bapak Ibu semuanya selamat istirahat persiapkan fisik dengan baik menuju hitring nasional ke-12 kita akhir kalam bila itakulai daya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah terima kasih masyarakat siap 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 luar biasa selamat menikmati